Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Ji dari Builali. Hari ini kami akan mengajak teman-teman bagaimana mengembangkan suatu bakteri yang sederhana untuk kita membuat fermentasi ke biomasa yang kita kelola dengan baik setelah dari manajemen kandang tadi kita akan masuk ke ruang lab. Di sini kami punya mini lab yang sangat sederhana namun sudah menunjukkan syarat. Mari kita masuk mas. Tolong sendanya dilepas. Siap. Jadi ini salah satu mikroba kami. Jadi mikroba kami ini dari etnol. kita kembangkan lagi menjadi F1. Jadi mikroba kami ini kami ambil dari 5 unsur alam. Salah satunya dari laut itu kami ambil spirulina. Terus ada dari guano. Ada juga dari magot. ada juga dari batu hitam atau bakteri purba. Juga kita ambil dari tanah tandus. Kenapa kami ambil dari beberapa unsur. Salah satu bahwasannya kita mengambil spirulina adalah punya bakteri yang tahan terhadap air asin. Jadi nanti pertanian di air asin sebaiknya memakai teman-teman memakai mikroba yang diambil dari spirulina. Nah kalau kita mau bercocok tanam di yang kurang sinar matahari makanya kami ambil dari guano. Karena dalam bakteri yang ada dalam guano itu ada SP1 sampai SP28 disitu bakteri bisa membantu terbukanya katup fotosintesa di stomata atau mulut daun. Jadi punya fungsi tersendiri-sendiri untuk batu hitamnya atau bakteri purba itu kita akan mendegradasi tanah-tanah tandus yang banyak kerikiannya dengan bakteri yang kami ciptakan semoga ke depan akan kita kembang lebih baik. Ini kerikian-kerikian yang ada di lahan pertanian kita ini akan terkikis habis menjadi tanah. Jadi kalau kita ngambil di tanah tandus bakteri di tanah tandus kita ambil kita kembangkan ini untuk pertanian di bekas-bekas area tambang. Karena di area tambang ini kita akan tahu bahwasannya di area tambang sangat banyak bahwa di tambang batu bara itu yang saya pernah ketemukan tambang nekel tambang boksit itu lapisan atasnya yang kalau saya tidak salah dibilang pah dan naf itu pH-nya sangat rendah antara 2-3 makanya disitu rumput teki pun akan sering tumbuh makanya kami memakai bakteri yang dari tanah tandus. Nah kita kalau mau membuat bakteri kita memadukan mengembangkan mengembangin biakan ini tidak bisa di lab yang mini skala mini kayak gini kita harus di lab yang lebih modern memang kami mengembangkan ini bekerja sama dengan teman kami yang dari Wonogiri itu yang punya kealian khusus untuk mengembangkan F0 jadi apa artinya mengembangkan yaitu menambah jumlah dan kekuatannya dari F0 ini kami kembangkan lagi menjadi F1 nah ini F1 mikroba kami F1 kita kembangkan F1 ini dari jumlah populasi serta jumlah mikroba sudah lebih banyak kita akan perbanyak lagi nanti kalau setelah di F2 dimana F2 nanti kita sudah bisa mengaplikasikan langsung baik untuk fermentasi biomasa atau resursus alam juga bisa untuk langsung mendigradasi mentretmen tanah monggo kita akan saya lihatkan dari F0 F1 menjadi F2 kita akan jadikan dua produk dimana untuk produk pertanian juga produk perikanan serta produk peternakan kita lihat disana di luar mas kita sudah kembangkan monggo oke jadi setelah tadi dari F0 kami kembangkan menjadi F1 kita kembangkan lagi menjadi F2 ada dua macam produk kami yang kulakukan tapi ini untuk kalangan sendiri satu adalah untuk decomposer decomposer ini untuk pertanian jadi decomposer ini untuk mempermentasi biomasa atau resursus ini kita akan lihat ini contohnya ini tidak enak ini di decomposer jadi untuk mengurai mengurai biomasa baik kohi baik kompos komposeng dan sebagainya jadi ini nanti juga untuk mengurai bahan pakan pakan ternak pakan ternak jadi nanti untuk mengurai biar protein karbohidrat glukosa dan sebagainya biar terure dengan baik akhirnya dicernak oleh binatang ini akan lebih baik pencernaannya terbandingkan dan bisa lebih cepat gemuk atau berproduksi oke tolong ditutup mas tutup dulu nah setelah itu kita harus dilindungi selalu dilindungi terutup rakan kita akan bawa ke lahan nah kalau ini kita asam amino asam amino ini kita untuk perperakan khususnya unggas untuk unggas baik ayam ayam petelur ayam potong bebek untuk unggas unggasan ini karena di dalam asam amino ini sudah terkandung banyak sekali yang namanya lisin metionin dan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk membantu pencernaan di dalam tembolok atau istilahnya di dalam perutnya unggas tersebut yang sangat berfungsi juga untuk memperbaiki sesai telur utamanya untuk ayam telur atau untuk bebek karena disini kita akan kita sudah buktikan kita sudah ujikan ternyata memang kalau ayam metelur itu biasanya dengan bahan-bahan sintetis dia bertahan produksi itu sekitar 1 tahun 8 bulan dan Alhamdulillah kita sudah pernah coba dan produk kami ini bertahan sampai 2 tahun setengah masih produksi di atas 80% namun produk kami ini memang belum kami pasarkan karena kami masih menunggu izin dari dematement industrian mudah-mudahan nanti bisa segera dapat izin dan bisa bayakan pasarkan untuk masyarakat luas namun untuk sementara ini untuk kalangan sendiri jadi di Resto Kebun Anggur kami juga akan nanti membuka kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan pertanian terpadu pertanian organik terpadu artinya dari hulu sampai hilir semua memakai bahan alam semua memakai risos alam semua memakai biomasa dimana negara kita seperti yang tahu sepanjang tahun kita mendapatkan sinar matahari yang sangat bagus tumbuhan apapun akan memburan subur dan juga ini nanti bahan kami yang dikomposer tadi bisa untuk membantu treatment tanah atau memuliakan tanah dimana nanti bakteri kami ini akan berperang melawan unsur-unsur sintetis jadi nanti sintetis akan kita pecahkan dulu dengan bakteri setelah tanah itu terbebas dari unsur-unsur sintetis atau kimia nanti baru kita masukkan yang namanya tadi super bukasi atau bukasi aktif dimana itulah yang namanya kita akan sebut nanti di treatment tanah pembelajaran itu nanti akan kita sampai pada treatment tanah tapi dasar-dasar dari treatment tanah kita harus tahu dulu namun teman-teman juga tidak usah khawatir di tempat-tempat yang lain sudah beredar banyak sekali mikroba-mikroba yang berada di pasaran saya sangat apreasi karena itu jelas akan memungkinkan kepada anak cucu kita dia punya mencerminkan punya rasa tanggung jawab yang baik untuk merawat tanah air kita semoga hal ini sedikit ilmu bisa bermanfaat untuk teman-teman petani di seluruh pelosok Nusantara jadi pengalaman menjadi petani adalah pengalaman terbaik bagi orang hidup kalau saya katakan daripada wajib militer kita wajib bertani karena wajib bertani adalah tulang bungung mutlak dan nyata sesuatu kekuatan bangsa jadi saya mengajak teman-teman muda khususnya kaum milenial generasi baru Indonesia kita bertani dengan punya ilmu yang baik punya ilmu yang terhubung semoga hal ini bisa bermanfaat kami mengajak kepada keseluruhan bangsa kami semua di seluruh tanah air Nusantara ini bisa bekerja sama dengan kami bisa kita berbagi ilmu bukan berarti saya sok pinter ilmu tidak saya masih dalam belajar saya hanya belajar dari pengalaman 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 kalau sekolah memang saya tidak sekolah sekolah saya hanya STM pun mesin jadi yang namanya pengalaman adalah guru besar itu adalah benar besahat itu benar dan sekali lagi petani adalah sokok guru apa artinya sokok guru sokok itu tiang guru itu rumah jadi petani itu barat tiang jadi kalau rumah tanpa tiang akan rubuh sama kalau dibakar negara petani ini dadah rakyat rakyat yang mengasihkan pangan tanpa ada petani tidak ada bangsa atau negara yang kuat atau negara yang hebat sekali lagi petani adalah pekerjaan yang sangat mulia mari bergabung dengan kami semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara kita yang kita cinta ini juga bermanfaat untuk kehidupan masa depan untuk seluruh rakyat di bum muka bum ini amin terima kasih sampai ketemu dalam video kami selanjutnya